yaitu pertanyaan yang pertama datangnya dari Asef dari Garut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam Buya, mau tanya sehubungan dengan kurban bolehkah kurban dengan kambing betina pas kebetulan kambingnya lagi hamil tapi waktu belinya itu tidak tahu kalau kambingnya hamil mohon penjelasannya Buya, terima kasih ada buku kecil, risalah kecil tentang kurban Anda boleh baca itu, wawasan tentang korban wawasan ringkas, praktis tentang korban diantaranya kami tekankan bahwasannya korban tidak harus kambing jantan bisa saja korban dengan kambing betina bisa saja korban dengan kambing betina dan korban tidak harus korban dengan kambing yang sudah jatuh kikinya poil bahasa Jawa cuma disebutkan para ulama tentang jantan dan gigi yang jatuh itu adalah karena umumnya kalau sudah kambing itu kikinya jatuh berarti sudah berumur kalau berumur berarti gede giginya jatuh kurus kayak ulet ya mendingan giginya utuh keker dong gede cuma ulama membuat rambu-rambu ini adalah diantara syarat-syaratnya seperti itu well betina apa pejantan rata-rata gede kalau seandainya tidak ada itu yang sah kambing betina supaya difahami semuanya kambing betina sah untuk korban jangan dihalangi orang untuk berbuat baik sementara pendapat ulama jelas dalam hal ini gara-gara dia punya kambing betina satu ya Allah saya mau korban kok pas kambing saya adanya betina gak jadi korban gara-gara fatfa ustadnya yang salah ibu punya apa kambing betina itu sudah bikin korban beres hamil kambingnya ha hamil memang di dalam mata kita Imam Shafi'i menghimbau agar kalau hamil ditunda dulu dah cari yang lainnya cuman kadang kasusnya bukan begitu kasusnya apa ini hari raya itulah saya punya kambing satu-satunya hamil lagi bagaimana ini untuk mendapatkan keutaman idul adha sembelah jadwal kebanyakan dari matahab Shafi'i mengatakan tidak cukup tapi matahab lain cukup lah sah kalau untuk kebaikan itu ayo kita bermudah ambil sana sini boleh ini bukan ingin lari dari kebenaran kok banyak kelarangan ya pantusan jarang korban banyak aturan ada pendapat lain masukkan disini boleh coba nanti kisahnya adalah bagaimana tentang janin kambingnya itu dalam matahab kita Imam Shafi'i dan juga jumlah ulama mengatakan bahwa jika ibundanya takatul janin takatul ummi kalau sudah janinnya disembelah kalau ibundanya ibundanya indoknya disembelah kalau sudah indoknya disembelah kemudian di saat disembelah kok mati bersama sembelahan tersebut maka dalam matahab kita Imam Shafi'i khususnya dan jumhur janin binatang tersebut adalah halal dimakan kecari matahabnya Imam Abu Hanifata harus disembelah artinya harus ditemui dalam keadaan hidup kemudian disembelah hadisnya sama perbedaan hukum padahal hadisnya yang diambil sama zakatul janin zakatul ummi zakatul janin zakatul ummi matahab Shafi'i pakai tomah zakatul ummi misalnya kalau matahab zakatul janin zakatul ummi hanya bedah harokat saja dalam memahamin hadis menjadi menjadi berubah hukum sudah ada asal bingung gak usah ini urusan para ulama nyembelah kambing korban gitu saja itu adalah perbedaan jadi masalah halalnya matahab Shafi'i kebetulan halal kalau sudah disembelah induknya maka janinnya pun halal oh itu enak dibuat pepes seperti apa gitu cuman biasanya perasaan kita tidak enak dan sebagainya ditukar aja deh cari kambing yang tidak kangen tidak hamil pengandung hamil ya baik sama baik mau belah saya belajar luas sampai kambing luas-luasinnya baik ya insyaallah seperti itu silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati